Kembali lagi di Relevant Series episode 2 bersama gue Nadia Clara. Hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kemarin tentang penderitaan orang benar. Oke, recap kisah Ayub kemarin. Ayub mengalami musibah. Anak-anak dan pegawainya meninggal, teraknya juga mati semua. Ayub sujud menyembah Tuhan. Di Ayub pasal kedua, kita ketemu adegan yang mirip banget sama Ayub pertama. Iblis datang menghadap Tuhan. Tuhan tanya, dari mana aja? Dan dia jawab, jalan-jalan menjelajahi bumi. Tuhan puji Ayub lagi, kali ini malah ditambahin. Dia bilang kalau Ayub tetap saleh loh, walaupun Iblis udah bujuk Tuhan untuk melawan Ayub dan mencelakakan dia gak pake alasan lagi. Tanpa alasan, Tuhan sendiri menekankan bahwa penderitaan yang Ayub alamin tuh bukan akibat dari dosa dia. Jadi disini Tuhan menang ronda pertama dalam kontes dia melawan Iblis. Iblis malah jawab Tuhan, kulit ganti kulit. Ya iyalah jelas dia tetap saleh. Buat ganti nyawanya, orang bakalan kasih segala sesuatu yang dia milikin. Tapi coba deh sekarang, ulurkan tanganmu lagi, tapi jamah tulang dan dagingnya. Biarin aja tubuhnya menderita, pasti dia mengutukimu. Tuhan berfirman ke Iblis, oke sekarang bahkan tubuh fisik Ayub ada dalam kuasamu, cuma satu syaratnya. Hanya sayangkan nyawanya, maksudnya penderitanya boleh sebesar apapun, tapi jangan sampai meninggal. Saint John Chrysostom di commentary on job bilang bahwa Iblis hanya bisa berbuat sesuatu yang Tuhan udah izinkan sebelumnya. Iblis bahagia dong, pergilah dia. Eh tiba-tiba Ayub kena penyakit kulit, dari batuk kepala sampai ujung kakinya. Dia ditimpa sama jenis barah yang busuk. Gejala dia tuh termasuk. Ada empat gejala. Pertama, kulit dia pecah-pecah. Berengah sama abu menutupi tubuh dia. Kulitnya jadi keras, abis tuh pecah. Ini ada di Ayub 7 ayat 5. Kedua, berat badan Ayub turun secara drastis. Ayub 19 ayat 20 bilang kalau tulang dia melekat sama kulit dan dagingnya dia, dan cuma gusinya yang tinggal. Yang ketiga, dia tuh nyeri terus-menerus. Di Ayub 30 ayat 17 dibilang pada waktu malam, tulang-tulang dia seperti digrogoti, dan rasa nyeri yang menusuk gak kunjung berhenti. Yang keempat, kulit dia itu ada kropeng yang menghitam dan demam tinggi. Di Ayub 30 ayat 30, dibilang bahwa kulit dia menjadi hitam, dan mengelupas dari tubuh dia, tulang-tulangnya mengering karena demam. Gue ngebayangin ini sakit banget sih. Gimana rasanya kalau seluruh tubuh kita kena barah? Nah, sebagai respon, Ayub ambil sekeping beling buat garukin badannya sambil duduk di tengah abu. Dia tuh sebenernya pengen ngeringanin rasa gatel dan ngangkat kulit-kulit mati dia. Bayangin aja, padahal dia baru banget kehilangan anak dan ternak dan pegawainya. Eh, pas lagi sakit banget nih, bukannya menghibur dia, istrinya malah manas-manasin dia. Dia bilang, hah, lu masih bertekun juga dalam kesalahan lu. Kenapa gak kutuki Allahmu dan matilah? Maksudnya itu dalam kata lain, kalau Ayub menghujat Tuhan, Tuhan bakalan marah, dan Tuhan bakalan membunuh dia dan mengakhiri penderitaan dia. Iblis berusaha mencobai Ayub melalui pengaruh istrinya. Sama kayak dia memperdaya hawa buat bikin Adam jatuh. Nah, tapi Ayub gak tiba-tiba mikir, bener juga ya istri gue? Terus dia ngutukin Allah, terus dia mati. Enggak. Dia bilang, lu berbicara kayak perempuan gila. Apa kita mau terima yang baik dari Allah dan gak yang buruk? Gak yang buruk. Di ayat 10, bahkan dibilang bahwa dalam semuanya itu, Ayub gak berbuat dosa. Nah, tiga sahabat Kalib Ayub denger nih kabar tentang penderitaan dia. Terus mereka nyamperin Ayub. Ada Elifas, orang Teman. Bildat, orang Suah. Sama Sofar, orang Nama. Niatan awal mereka sebenernya bener sih. Mereka awalnya pengen menghibur dia. Pas liat dia dari jauh, mereka gak kenalin Ayub. Dan karena itu mereka nangis nih dengan suara nyaring. Mereka koyakin jubah mereka. Dan mereka taburkan debu di atas kepala mereka. Terus mereka duduk deh bareng-bareng Ayub di tanah selama seminggu. Bayangin, seminggu kerjanya cuma duduk di tanah doang. Gak ada yang ngomong sepatah katapun ke dia. Mereka semua speechless. Karena mereka ngeliat dia menderita banget. Nah, apa yang mereka lakukan ini adalah ekspresi perkabungan. Kita juga tahu kalau seminggu itu adalah periode tradisional perkabungan atas kematian orang yang penting. Ada penulis namanya Tertulian. Di bukunya On Patience, dia bilang, Ayub itu ngasih kita contoh kesabaran. Dia gak menyerah kepada iblis. Bahkan setelah dia udah kehilangan harta bendanya, kehilangan orang yang dia kasihi, dan dia mengalami penderitaan dalam tubuh dia sendiri. Oke. Kisah ini berakhir dengan Ayub dan sahabat-sahabatnya duduk di tanah selama seminggu. Gak ngapa-ngapain, gak mandi, gak ngomong apa-apa. Pengen tahu kelanjutan kisahnya? Cek video yang akan tayang besok jam 10 pagi. Karpe Diem.